Agak sedikit ini ya, please ignore if you hear something. Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Thank you for joining with me in Google Meet, my students of DBIA at Uwin Imam Bunjol Padang. Now, let me call your name one by one who has presented and joined with us in this online classroom yang telah gabung dengan kelas online kita pagi ini. The first one is Putri Indah Sari, Fitriya Yuning Sik, Indah Diyanita, Sofia Dwi Maiza, Nopera Amanda, Rahul Irwinda, Umi Rufaida, Roslinda Setiawati, Ega Pamulamukti, Friska Maharani, Dedy Saputra. Oh, when I call your name, please say, hadir mister, atau I'm here, ya, kita ulang lagi. Putri Indah Sari. I'm here, mister. Okay. Fitriya Yuning Sik. Present, mister. Good. Indah Diyanita. Indah, mana Indah? Present, mister. Indah. Okay. Tadi, rupanya itu. Ya, kamera jangan ditinggalin ya. Indah Diyanita. Sofia Dwi Maiza. Present, mister. Okay. Nopera Amanda. Present, mister. Kadang ada gini, nama yang terkesannya di dalam pikiran saya, nama laki-laki, ternyata perempuan. Ada yang namanya seperti perempuan, ternyata laki-laki. Jadi, I want to call your name one by one. Kalau Rahul, ini pasti laki-laki. Mana Rahul? Present, mister. Okay. Okay, ya, memang terkesannya di dalam pikiran saya, nama laki-laki, ya. Umi Rufaida. Umi. Present, mister. Okay. Present, mister. Roslinda. Roslinda Septyawati. Present, mister. Good. Tiga pemula mukti. Present, mister. Oh, yang pakai masker, ya? Okay. Ini cocok maskernya dengan bajunya. Cokok putih. Friska Maharani. Present, mister. Okay, dekat Putri Indah Sari, ya? Ya, oh, okay. I see. Ini dekat masjid, berarti ini ada kampus, ya? Okay, boleh. Iya, mister. Boleh. Ambil aja pojok-pojok yang nyaman, ya. Gak apa-apa. Kemudian, Teddy Saputra. Okay. Teddy. Rahmat Hidayat. Mana Rahmat? Bajan besar. Ya, Rahmat. Nur Hakiki. Nur Hakiki. Okay. Okay. Andir. Sure. Rafiza Awoni. Kaizan, mister. Uh-huh. Rafika Gustina. Kaizan, mister. Hikmatika Mardotila. Kaizan, mister. Okay. Raudah. Okay. Gema Wahyu Ilahi. Gema Wahyu Ilahi Maligi. Okay. Okay. Hadir, ya? M. Albert Avandi. Pagian, mister. Ini panggil. Panggilannya apa ini? Albert atau Avandi? Albert, mister. Albert. Ini kok gak kelihatan nih, videonya. Oh, okay. Baru ketemu. Okay, okay. Sip-sip. Albert Avandi. Rindu Rahayu. Rindu. Kemudian, Sherina Septa Dila. Okay, Sherina. Madam, mister. Okay. All right. We already have 23 students join with us in this online classroom. Rahul Irwin. Boleh silakan. All right. Last week, I shared my recorded learning material with you through YouTube about facts and details, ya? I explained about hoax and then fake news. Minggu kemarin saya menjelaskan tentang apa itu hoax, kemudian berita-berita fake. I also explained about types of fake news, seperti misalnya fabrication, kemudian hoax, dan yang seperti itu, ya? Dan juga saya sudah membahas tentang main idea dan supporting details. Tapi, karena materinya pada waktu itu saya design dalam bentuk interactive online learning, sementara kita asinkronus waktu itu. Jadi, mungkin sedikit akan saya ulang sedikit, ya? Supaya nanti bagi mungkin ada masalah yang mungkin nggak terlalu jelas kemarin penjelasannya. I'm going to repeat that information once again, sebelum kita masuk tentang claim hari ini. All right. So, I'd like to share the PowerPoint about our meeting last week. Okay. Can you see the display? Let me try to show the reading view format. I hope it works. Okay, all right. So, last week we talked about academic reading, understanding facts and details in the text secara asinkronus. This is what I have explained so far. Kemudian, this is the theory or definition of the word fake. And, kemudian juga ada beberapa how to support fake news. Ini pembelajaran yang sifatnya applied learning, ya? Now, reading text, we would like to come to this point of view. Several information. Ini ada beberapa contoh text yang sudah saya bahas minggu lalu juga di YouTube. Now, I'd like to go forward to this main idea and supporting details. Ini kemarin sudah di, ini ya, sudah di simak di YouTube. Main idea dan supporting details. Ada beberapa yang mendukung sebuah kalimat. Seperti ini, ya. Ini semuanya, apakah sudah mempelajarinya di video kemarin? Apakah sudah didengarkan kemarin, ya, secara online? Main idea and supporting details. Nah, so today, I'm going to talk mostly about, I stopped share there. Now, I'd like to come to the other, our material for today, meeting four. Yang meeting four, apakah bisa dilihat ininya, display-nya? Bisa. Bisa? Okay, good. Now, that's not review. I'd like to click review. Reading view. All right, so today, this is our fourth week, minggu keempat. Berkaitan dengan intermediate reading skills, we will focus on claim. Claim bahasa lainnya sama dengan statement atau pernyataan. Pernyataan sering ditulis dalam sebuah teks berupa sebuah kalimat lengkap yang memiliki subjek, predicate, dan objek, atau subjek, verb, objek, or complement. Nah, kita akan, saya akan display seperti teks yang sudah saya kirim di grup WA, salah satu sampel tulisan saya sendiri, yang sudah saya kirimkan ke kelas, tentang membaca sebuah teks secara akademik. Jadi, teks yang saya berikan adalah contoh teks akademik, bukan teks dari koran atau teks dari sumber-sumber lainnya yang bisa jadi genre atau tingkat kesulitannya berbeda. All right, so now, according to the theory claim, ini kita mengulang sedikit, excuse me. Jadi, kita mulai dari memahami claim bahwa pernyataan yang benar atau sebuah fakta, cuma tidak semua orang meyakininya begitu. Nah, itu disebut dengan claim. Kalau di Kamu Soxford, mengatakan bahwa claim to state or declare that something is a fact or is a case but not to prove this. Jadi, kalau kita memberikan claim, maksudnya adalah kita memberikan pernyataan, tapi tidak untuk membuktikan pernyataan tersebut. Sementara claim juga dinyatakan a statement that something is true or fact especially one which others may not accept or agree with. Jadi, claim adalah pernyataan yang benar atau sesuai dengan fakta, namun tidak semua orang yang menerima atau setuju dengan pernyataan tersebut. Nah, sekarang kita lihat contohnya di artikel yang saya berikan kemarin. Ini contoh tulisan berupa abstrak. Di samping kita belajar reading, bagaimana menyiap soal. I will also explain to you about text in academic, yaitu berupa research paper, makalah atau tulisan ilmiah berbasis penelitian. Ini bagian ini disebut dengan judul yang di atas. Kira-kira tulisannya apakah bisa dibaca ini? Bisa, bisa. Bisa. Can one of you read this for us? Ada yang bisa membaca ini judulnya? Anyone? Siapa yang mau coba baca? Atau saya panggil. Anyone yang namanya berinisial huruf A misalnya. Ada A? Ada ya? Oke. Lights on a bridge in the darkest night. Ini kayaknya memang masih di Indonesia terkenal malu-malu ya. Kalau saya dulu belajar, kalau di negeri orang itu seperti di USA, ya memang we have to be active, just say it. Itu kan kita menemukan belajar, enggak apa-apa. Kita salah pun namanya kita kan masih belajar. Lights on a bridge in the darkest night. Words and characters to growth in literary education. Ini bagian ini disebut dengan judul. Jadi setiap teks harus memiliki judul. Judul ini berkaitan dengan topik. Topik yang ada di dalam sebuah teksnya. Ini teksnya dalam bentuk sebuah paragraf yang dikenal dengan abstrak. Siapa yang mau mencoba membaca ini? Ini, minit. Siapa? Ini. Ini. Oke, silahkan. Moleh. Tapi buram. Apa? Agak buram. Agak buram? Iya. Oke. Oke, atau saya bacakan saja ya. Misalnya ini. Di abstrak pertama ini, let's say. Literature, a name of its own, has shaped the way we learn a language up to this 21st century. Traditionally, literature was regarded as text in printed form. Today, it expands into... Oke, lebih bagus bukan yang ini saya perlihatkan. Lebih bagus saya perlihatkan yang dalam bentuk format PDF. Saya stop share di sini. Oke. Saya stop share. Saya akan menunjukkan Anda. The PDF format. Untuk PDF. Oke. Oke, yang ini kelihatan ya. Reading, Confirmation, Practice. Kita nanti kita masuk ke sini ya. Nah, ini dia tulisannya. Can you see it? Bisa ngeliatnya? Bisa, bisa. Bisa, oke. Anyone? Siapa yang mau coba baca? Baca satu program, Victor. Nanti gini. You read that first. Nanti saya bilang next. Ayo, siapa lagi? Jadi, siapa yang nomor-nomor 1? Siapa? One, you read first. Sofia. Serina. Sofia, oke. Serina, mister. Serina, 2. 3 yang lagi-lagi, 2 sudah perempuan. Lagi-lagi. Lagi-lagi mungkin... Teddy. Teddy. Teddy yang keempat. Oh, Teddy yang keempat. Siapa yang mau keempat? Biar, Edil. 22. 22, cewek, 2 cowok. Siapa yang? Rahul terakhir. Oke. All right, kita coba... Oke, yang pertama silakan. Sampai at large. Oke, mister. Ini sepertinya suaranya putus-putus ini. Today, it expands into digital form. Never had less. Literature has never lost. Society had less. Oke, good. Next, yang kedua. Serina. Dilanjutkan, mister. Ya, lanjutkan. Given the fact. Given the fact that English literature is the word of Cardoan in Indonesia, this particular discord line within a broad name of Elnstein's Hadith has helped many leaders in Indonesia even if we are students alone and have their character in this global world. Oke, good. Teddy lagi. They grow in this video list to give followers to Indonesia. Oh, yang cowok lagi. Wait, wait. Yang cowok lagi. Tadi siapa? Teddy. Teddy. Okay, silahkan. Follow us to interview. Which one are the lights? Okay. Next. Rahul. Yang cowok lagi. Silahkan. What does it mean with? Oh. What does it mean with the bridge? What does the night symbolize there? Therefore, this article provides answer to you in the conflict. Okay. Let's try to read it for you. All right. So, sudah dibaca tadi. Now, let me try to read it for you. Literature, a name of its own, has shaped the way we learn a language up to this 21st century. Traditionally, literature was regarded as text-imprinted forms. Today, it expands into digital forms. Nevertheless, literature has never lost its significance to society at large. Given the fact that English literature is developed accordingly in Indonesia, this particular discipline within a broad name of English studies has helped many literate Indonesian EFL students to stand alone and have their character in this globalized world. They grow individually to give colors to Indonesia. If we put this notion into a metaphorical statement, it sounds like lights on a bridge in the darkest night. Which one are the lights? What does it mean with a bridge? What does the darkest night symbolize there? Therefore, this article provides answers to the questions in the form of explanation and description through a scholarly discussion in a thoughtful manner. So, di paragraf ini, meskipun ini sebuah paragraf, namun di paragraf ini memiliki claim. Claim, jadi ada statement. Jadi, kalimat yang ada di paragraf ini ada yang tergolong claim, ada yang fakta. siapa yang mau menyebutkan mana kalimat yang tergolong claim di sini? Baris keberapa? Satu, dua, 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 coba kira-kira di baris keberapa. Negro, ini penulis. Jadi, claim adalah statement yang kita, yang berarti ketika kalian membaca sebuah teks untuk mengenali claim adalah pernyataan dari penulis yang ada di dalam teks tersebut yang boleh jadi kita sebagai pembaca belum tahu atau tidak setuju atau mungkin menurut kita itu bukan sebuah fakta. karena kalian masih dalam perkenalan belajar reading skills, now let me sebutkan di sini yang termasuk ke dalam kalimat claim yang di sini. kan ada kata ini, given the fact, berarti ini adalah fakta. Given the fact that English literature, berarti ini adalah fakta, kalimat ini. Terus, tapi kalimat yang di sini, ini masih fakta. Nah, kalimat yang dari sini, nevertheless, literature has never lost its significance to society at large. Ini juga disebut kalimat claim. Ini claim, society at large. Society at large ini, masyarakat secara umum atau secara keseluruhan. Berarti substansi dari statement ini masih sangat luas ya. Makanya itu disebut sebagai claim. And juga yang ini, they grow individually to give colors to Indonesia. Ini juga claim. jadi nanti kalian, ketika kalian menulis skripsi atau membaca artikel jurnal untuk kemudian dikutip di dalam skripsi, maka harus bisa membedakan claim dengan fakta. Jadi claim itu adalah pernyataan yang you tulis di dalam skripsi tentang judul penelitian yang sedang ditulis. Meskipun nanti masih lama prosesnya digantikan akan datang, but at least you learn from now on that one day you will come into that level that you have to write thesis in skripsi. Okay. Now, which are the lines? Sebentar. They grow individually to give colors to Indonesia. Jadi, di abstract ini, pertama claim, nah, ini ada beberapa pertanyaan, ini sebenarnya tujuannya untuk memancing curiosity dari pembaca. Nah, ini contoh dari abstract. Ini, apakah tekstnya ini sudah dibaca di rumah semuanya? Adakah yang sudah membacanya atau ini sedikit sulit? Belum semuanya ya? Oke, boleh. Boleh. Belum semuanya. Boleh, boleh. Nah, kita lihat mesannya yang ini. Di paragraph yang ini ya. let me make it bigger. Ini juga, apakah bisa dilihat ini tulisannya? Ini rata-rata pakai HP atau pakai laptop ya? Pakai HP mungkin ya? Pakai HP. HP bisa. kan kalau di HP bisa di-zoom kah display-nya? Bisa, bisa. Oke. All right. di paragraph ini misalnya contohnya, language and character are intertwined beautifully and their connection creates how the world works as in the 21st century. ini juga claim. Claim. Jadi, kalimat pertama sebuah paragraph itu disebut topic sentence. Tapi, bila isinya adalah sebuah statement, maka itu disebut sebagai claim. Namun, bila ada fakta di kalimat pertama, berarti kalau di dalam bahasa Inggris yang perlu kalian ketahui adalah bahwa teks bahasa Inggris di setiap paragraph-nya harus diawali dengan kalimat topic atau topic sentence. Jadi, in my understanding, jarang sekali teks berbahasa Inggris yang diawali dengan fakta. Jadi, claim kemudian didukung dengan fakta. Paragraf berikutnya, claim lagi fakta atau details. Nah, itu yang saya jelaskan kemarin. Main idea and supporting details. jadi seperti ini di kalimat paragraf ini dimulai dengan language and character are intertwined beautifully. Jadi, bahasa dan karakter saling berkaitan dengan indah. And their connection creates how the world works as we noticely today in the 21st century. Dan, jadi, menurut penulis ini adalah bahwa bahasa dan karakter, hubungan antara bahasa dan karakter, menciptakan bagaimana dunia bekerja seperti yang kita lihat di abad ke-21 saat ini. Language works as a tool to communicate as many scholars would agree but language also works as a medium to express the inner world that we have as human beings on this planet earth. Ini berarti maknanya adalah bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi. Ini juga apa ini? Fakta atau claim? Menurut kalian ini, kalimat kedua ini. Language works as a tool to communicate. Bahasa berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi. Ini apakah claim atau fakta? ini adalah fakta. Kenapa menjadi fakta? ayo kenapa kalian kenapa bilang ini fakta? Karena kita untuk berinteraksi untuk bahasa. Betul karena memang kenyataannya di lapangan bahwa manusia berkomunikasi satu sama lainnya menggunakan bahasa. tapi kalau misalnya saya ganti kalimatnya begini ya. Feeling works as a tool to communicate. Bagaimana menurut kalian ini? Kalau kata language ini saya ganti dengan kata feeling. Kalau dalam bahasa Indonesia menjadi perasaan berfungsi sebagai alat untuk komunikasi. apakah fakta? Nah itu claim ya good nanti sudah paham ya perbedaan antara claim dengan fakta. Kalau fakta kita langsung paham dan kita langsung berterima oh that makes sense itu masuk akal. Namun fakta juga ada yang bisa di twist ini maksudnya diputar balikkan. kemudian claim berikutnya the inner world that we have as human beings exist in the form of creative and innovative thoughts that all of this might be expressed through a language. Jadi the inner world ini maksudnya dunia di dalam pikiran kita ini. Yang dunia di dalam pikiran kita yang kita miliki sebagai makhluk hidup manusia exist atau ada dalam bentuk pemikiran kreatif dan inovatif yang kesemuanya bisa diekspresikan melalui bahasa. Nah pernyataan ini atau satu kalimat ini apakah claim atau fact? kira kira apa itu? kira Kayaknya Ya Karena disana ada juga dia bilang mungkin gitu Oh oke, good Betul-betul Jadi memang ini ya Memang berkaitan dengan ini Di bagian kalimat keempat ya The inner world that we have as human beings exist Betul, might be ya, might be Berarti ini juga claim Jadi ketika nanti kalian melihat sebuah text Dengan kata might be Atau may be Kemudian could be Can be Atau shall be Will be, would be Seperti itu Itu penekanannya berarti belum pasti Atau Yang kedua Menunjukkan kesopanan di dalam berbahasa It's very different When you speak in English Can you use may be Itu menunjukkan kesopanan Contoh misalnya What do you think about Titanic movie? Nah ada mahasiswa yang bilang begini Well I think that Titanic movie Might be the best movie In the world Might be Nah itu berarti kan Claim Bukan fakta Seperti itu Jadi menunjukkan kesopanan Kalau disini di dalam text Penggunaan kata might be Juga mengarah kepada Belum pastinya sebuah statement Makanya ini disebut claim Belum fakta Lalu kemudian Kalau ini Kalau I ini sudah jelas Ini claim Bukan fakta Nah kalau ini Representation of arts In printed version Is also recognized as literature Representasi dari seni Dalam bentuk Atau dalam versi cetak Juga dikenal sebagai Literatur Atau sastra Nah ini claim Atau fact Apa? Fact 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 It's a fact Fakta Karena memang iya Memang betul Yang namanya Literatur Pasti semuanya dalam bentuk Text Dalam bentuk tulisan Jadi ketika nanti Kalian membaca Kalau studi literatur Kemudian mendengar Misalnya Kajian pustaka Berarti Tulisan tersebut Atau peneliti tersebut Sedang berada Di sebuah pustaka Atau di sebuah ruangan Dimana dia mengakses Ratusan Bahkan ribuan Kepustakaan Nah itu disebut dengan literatur Nah itu disebut dengan literatur Tapi secara umum Yang lebih secara spesifik Literatur Di sini disebut Representasi dari Karya seni Misalnya seperti Karya Pernah dengar nama Terelie Pernah Pernah ya Saya follow Follow dia di facebook Suka heboh Jadi misalnya Karya-karya Terelie Atau Karya Sanusi Pane Itu yang Pada enggak lama Misalnya Atau Karya Seperti Apa Novel-novelnya Sultan Takdir Ali Syabana Misalnya Itu semua kan Bahasa Bahasa tulisan Yang kemudian Memiliki unsur seni Di dalamnya Ada keindahan Di situ Ada cerita Ada setting Ada bagian Nah itu disebut Sebagai karya seni Berupa Sastra Jadi dua ya Kita bedakan Makna kata Di sini Literatur Pustakaan Segala sesuatu Berbau dengan Teks Atau tulisan Atau Yang kedua Adalah Sastra Spesifik Berhubungan Dengan teks-teks Yang berbau Karya seni Seperti novel Fiksi Puisi Kemudian Teks drama Itu semuanya Adalah Literatur Coba Kelimaan ini Berikutnya Kita lihat The use of language In the oral version Transformed Into the written version Is another dimension Of how literature Is perceived Around the world Dissebut The language Use Is the same Jadi Kalimatnya Penggunaan bahasa Dalam versi Oral You know oral Berbicara ya Dalam spoken Penggunaan bahasa Dalam versi oral Transformed Transformed Yaitu Diubah Ke dalam bentuk Versi tulisan Adalah Dimensi Lainnya Bagaimana Literatur Dikenali Di seluruh dunia Meskipun Bahasa yang digunakan Adalah Sama Berarti ini Apa ini Klaim Atau Fakta Fakta Jadi Oral version Itu sebenarnya kan Kalau Kita lihat-lihat Kalau seperti Puisi Itu sebenarnya Kan adalah Oral Tidak ada Puisi misalnya Aku pergi ke pasar Di pasar Bertemu Penjual Dengan penjual Aku beli Buah tomat Buah tomat Aku bawa pulang Setelah Aku bayar Tiba di rumah Aku bikin Bukan bikin Aku buat Jus tomat Pasarnya Itu bukan Bukan puisi Jadi Oral ini Maksudnya Bahasa Lisan Yang kemudian Diubah Kedalam Bahasa Tulisan Seperti misalnya Begini Ini Saya spontan Saya bikin Sekarang Misalnya Lelah Aku berjalan Di dalam Sepi Sendiri Aku melihat Kedepan Tak pula Seorang pun Menyapa Hanya Corona Yang ada Kalau Aku pulang Nah Kalimat Seperti itu Itu kan Ekspresi Dari Bahasa Oral Oke Sekarang kita Balik ke Tekst ini Ke reading Berarti Ini Benar Ini adalah Fakta Memang Kenapa fakta Karena memang ada Oral version Ada Kemudian Yang namanya Written version Ada Jadi Jadi Bukan hal Yang Diadakan Yang Tersebut Dengan Fakta Oke Nah Kalau ini Apakah Masih fakta Coba kita Lihat One nation One nation With Another nation Has Its Literature And That Makes Nation Has A Unique Character Or We May Define The Character As Colors Ini Claim Atau Fakta Ini Claim Claim Ya Claim Betul Ini adalah Claim Kenapa kita Sebut Claim Karena Ada Kata Ini Ayo Disini Dengan Kata Kita Atau Kita We 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 Nah Betul We Ada Kata We Disini Masih Kita Nah Ini Masih Menggunakan Kata Kita We May Define The Character As Colors Berarti Sekalipun Nanti Ketika Kalian Membaca Sebuah Text Menggunakan We Coba Kita Lihat Dulu Setelah Kata We Apa Kosa Kata Yang Mungkin We May Define Berarti May Define Ini Artinya Mengajak Pembaca Untuk Mendefinisikan Hal Yang Sama We May Define The Character Ini Berkaitan Dengan Ini Karakter Unik Yang Ada Di Dalam Karya Sastra Gitu Ya Ini Masih ada Yang Baru Gabung Sama Kita Oke Jadi That Makes Each Nation Has Unique Character Or We May Define Character As Scholars As The World Is Getting More Connected Utilizing Technology Such As Internet These Unique Characters Become More Engage With One Another As The World Is Getting More Connected Utilizing Technology Such As The Internet These Unique Characters Become More Engage With One Another Ayo Claim Or Fact As The World Getting More Connected Ini Maksudnya Seperti Saat Dunia Sudah Semakin Terhubung Dengan Menggunakan Teknologi Seperti Internet Karakter Karakter Unique Ini Menjadi Lebih Berkaitan Dengan Satu Sama Lainnya Ini Fakta Atau Claim Apa Fakta 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 Memang Iya Memang Fakta Pertama Kita Lihat The World Ada Dunia Kemudian Ada Kata Utilizing Technology Semua Orang Sudah Pau Yang Dimaksud Dengan Teknologi Seperti Apa Kemudian Internet Internet Orang Tau More Engage Betul Saling More Engage Ini Maksudnya Saling Berkaitan Satu Sama Lainnya This Engagement In my Thought Is Simulized As The Bridge It Is Metaphorical At Its Best Ini Klaim Atau Fakta Kalimat Klaim Very Good Berarti Klaim Oke Berarti Sudah Sudah Nampak Bagaimana Kita Pemedakan Antara Klaim Dengan Fakta Jadi Beda Dengan Opini Kalau Opini Biasanya Sifatnya Very Personal Cenderung Subjektif Beda Dengan Klaim Klaim Adalah Statement Yang Dituliskan Oleh Seorang Penulis Di Dalam Teks Cuman Penulis Tersebut Tidak Bertujuan Untuk Membuktikan Beda Dengan Opini Kalau Opini Dia Hanya Lepas Seperti Tis Nah Coba Kita Practice Reading Test Kita Coba I stop Sharing Here I stop Sharing There Jadi Beda Antara Claim Claim Dengan Ini Beda Beda Claim Dan Fact Oke Alright Now Let's See I'd Like To See Ini Ada Chat Oh Alright Alright Now Let me Open The Next Material Sekarang kita Berarti Dari Contoh Yang Sederhana Itu Saja I can See That You Are Already Getting The Idea Of What Means To Read Claim And Fact Jadi Dibedakan Jadi Termasuk Nanti Ketika Kalian Mendengarkan Youtube Video Berita Penyampaian Apapun Itu Masiswa bisa Mengkritisi Oh Ini kan Baru Claim Baru Claim Ada Pernah Dengar Gak Istilah Ah Itu Sebatas Wacana Pernah Dengar Pernah Pernah Wacana Berbeda Dengan Claim Kalau Wacana Ini Sama Seperti Pernah Lihat Busur Panah Gak Pernah Nah Busur Panah Busur Panah Dengan Anaknya Itu Kita Sudah Melihat Seseorang Mau Membidik Sesuatu Ya Dan Cuman Kita Gak Tahu Arahnya Kemana Cuman Kita Sudah Tahu Dia Membidik Sesuatu Nah Itu Baru Wacana Jadi Sama Seperti Kita Mendengar Pernyataan Pernyataan Misalnya Di koran Di tv Atau Di internet Dimanapun Itu Tentang Berita Apapun Kalau Belum Terjadi Itu Baru Sekedar Wacana Discourse Bahasa Lainnya Ini Saya Ketikan Spellingnya Adalah Discourse Discourse Wacana Itu Tulisannya Wacana Discourse Sementara Kalau Claim Claim Berada Di Dalam Discourse Berada Di Dalam Wacana Jadi Claim Jadi Ketika Ketika Busur Busur Panah Dengan Anak Panah Tadi Sudah Ditembakkan Berarti Sudah 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 Terjadi Sekarang Kita Lihat Kita Coba Metode Conventional Traditional Reading Comprehension Test Tentang Specs Can you see The display Bisa dilihat Di layar Reading Comprehension Practice Test Reading Comprehension Practice Test Ini Salah Satu Contoh Nanti Kita Ujian Mid Test Nya Juga Seperti Ini Mengenal Vocabulary Kemudian Ada Nanti Saya Bikin Soal Tentang Claim Lalu Tentang Fact Seperti Itu Jadi Kalian Belajar Reading Skill Itu Tidak Hanya Sekedar How to Find Information In The text But To Really Understand What Does The text Want To Say To The Reader Jadi Karena Di Abad Sekarang Atau Di Tahun 21st Century Ini Milenial Harus Menjadi Orang-orang Yang Kritis Terhadap Informasi Reading Comprehension Practice Test Practice Practice Questions The front Page Of This Booklet Ini Kreditnya Atau Sumbernya Saya Ambil Dari Ada Nanti Saya Sebutkan Ada Di Bagian Ini Tapi I Will Explain To You This One First The front Page Of This Booklet Provides Practice Examples To Show You What The Question On The Real Test Like Your Test Administrator Or Teacher Will Now Take You To Release Kenapa Saya Mau Pilihatkan Ini Ini Salah Satu Metode Konvensional Dalam Menguji Kemampuan Reading Pelajar Atau Mahasiswa Konvensional Maksudnya Very Traditional But The New One Bentuk Yang Baru Sekarang Adalah Berbasis Digital Tapi Formnya Sama Seperti Yang Konvensional Hanya Medianya Satu Yang Berbeda Kalau Di Konvensional Atau Tradisional Medianya Adalah Kertas Kertas Dan Pensil Pensil 2B Kalau Sekarang Berbasis Digital Jadi Duduk Depan Laptop Dan You Fill Out The Question Ayo Kita Coba Practice Example One Nah Ini Practice Example One The Clown Pulled Silly Faces To Make The Children Laugh The Clown Pulled Silly Faces To Make The Children Laugh The Word Silly In The Sentence Means Ayo Yang Mana A Funny 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 Oh iya Pasti funny Kenapa funny jawabannya Because children love Oh iya Karena Children love Kalau ada ketawa Pasti ada sesuatu yang lucu Karena Sana kan Yang bilang Ya Jadi The word silly Ini Lebih Ini berarti Yang ditanya adalah Makna ya Berarti kan Sinonim Soal seperti ini Sudah sering kalian Lakukan kan Dari SMA Nah makanya Tingkat mahasiswa Kita di atas itu Sedikit Tapi I'd like to Review Again What you have Learned So far Yang ada Di dalam Kemampuan Reading Karena Sebenarnya Kemampuan Reading Itu kan Akumulasi Dari Kemampuan Memahami Vocabulary Memahami Grammar Lalu kemudian Memahami Susunan Dari sebuah Text Itu sebut Dengan Skill Reading Nah sekarang Kita lihat Practice Example 2 The sentence Below Does not Have any Punctuation Choose the option With the correct Punctuation I am A good Runner Yang manakah Yang Pilihannya I am A good Runner Yang mana Berarti ini Punctuation Punctuation Tau ya Tanda baca Mana yang benar Kira-kira Apa I am A B C Apple Banana Chocolate Donut Or Chocolate Chocolate Are you sure Yes Any other option Donut 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 Okay Alright Okay Let me tell you The correct answer Is Donut Donut D Kenapa Karena Setiap kalimat Harus diawali Dengan huruf Kapital I M Kemudian Ini bukan Nama orang Dan setiap Akhir kalimat Harus diakhiri oleh Full Stop Atau Period Yaitu Tanda titik Bentar I'm looking for This Table To Turn On the battery Of my laptop Okay Now Good Ini pasti sudah sering ya Soal-soal seperti ini Now I'd like to Go far forward To Practice Example Three Emily Emily Has Three Dogs And Two Cats They Are All Brown But One Of The Dogs Has Spot His Name Is Spot Which One Which Of The Following Is True Which One Remember Emily Has Three Dogs And Two Cats They Are All Brown But One Of The Dogs Has Spot His Name Spot Mana Yang Bener Apple Banana Apple Banana Coklat Donut Iguana 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 Jawabannya Apa A A Good Very Good Jawabannya None Of This Kenapa Karena Kalau Yang Apple Emily Has Three Animals In total That's Wrong B Emily Has More Cats Than Dogs No Cats Two C C C One Of Emily Cats Is Black No They Said They Are All Brown They Donut All Of Emily Doctors Spot Wrong It's Only One Good Ini Very Basic Sangat Basic Sekali Sekarang Kita Mulai Naik Tingkat Kesulitannya When You Are Told To Begin You Will Have 30 Minutes To Do As Many Questions As You Can If You Don't Know The Answer To A Question Make A Guess Or Come Back To It Later You Don't Lose Marks If You Get Something Wrong It May Be Difficult To Finish All The Questions In The Time Alone So Don't Spend Too Long On Any One Question Try To Answer Using An Eraser Or Color Your New Answer In On The Answer Sheet Ini Kalau Pakai Kertas Computer Kita UTS Nanti Pakai Bisa Jadi Pakai Ini Google Form Dibatasi Waktunya Dan Secara Online Masih Pakai Google Question Number One For The Little Boy Her Loli Was Tangible Whereas Her Promise Was Not The Word Tangible In This Sentence Means Tangible Ada Kamus Boleh Lihat Kamus Dekatnya Tangible 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 So This Is The Key Ini Kuncinya For The Lead Apa Which Which one Apple Banana Chocolate Donut Chocolate Chocolate Okay Chocolate Good So The answer Is Factual A Loli Was Tangible It Means That Loli Is Real Good Berarti Ini Kan Memahami Text Dalam Bentuk Kalimat Sekarang kita Lihat Nih Please read The following Sentence Once Jane Lifted Her Pen And Made A Start Writing The Say Became Easy If You Change The Start Of The Sentence To Writing They Say Became Easy What Will The Ending Be Ayo Apa bagian Ini Apple Banana Chocolate Donut Egg Which one If We Change The Start Of Sentence To Jika Kita Ubah Awal Kalimat Menjadi Writing They Say Became Easy Tit Tit Apa Lanjutannya Kalimat Sebelumnya Adalah Once Jane Lifted Her Pen And Made Start Writing They Say Became Easy Ayo Kira-kira Apa Jawabannya Apa Apple Banana Chocolate Donut Egg Banana Banana No That's not The Right Answer That's Wrong The Correct Answer Is E E E E E E Coklat 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 The answer is The answer is Coklat Coklat I can I repeat my My voice Oke Kenapa Karena ini Hanya Perpindahan Letak Kan Pernah Pernah Dengar Istilah Anak Kalimat Induk Kalimat Karena Mister Nah Itu Itu kan disebut Dengan Dependent Clause Dan Independent Clause Dependent Artinya Dia bisa Berdiri Sendiri Sementara Kalau Independent Clause Independent Berarti Dia Closa Yang tidak Bisa Berdiri Sendiri Nah Berarti Kalau di kalimat Ini Yang menjadi Dependent Clause Adalah Ini Writing DSA Became Easy Nah Jadi Dependent Clause Itu adalah Kalimat Dengan Satu Ide Yang ketika Kita Membacanya Sudah Selesai Paham Kita Itu disebut Dengan Dependent Clause Nah Sementara Kalau Once Jane Lifted Her Pen And Made Start Ini Dikenal Dengan Istilah Independent Berarti Dia Menyambung Ide Kepada Dependent Clause Alright So The Correct Answer Is C Jadi Nanti Kalau Soal UTS Seperti Ini It's It's Not Really That Difficult Though Tapi Kalau Misalnya Gak Terbiasa Ya Salah Juga But That's Fine Kita Belajar Question Number Three The Boy's Incorrigible Behavior Puzzled His Sister The Word Incorrigible In This Sentence Means A Appalling B Reform C Incurable D Frustrated E None Of This Which One Apple Banana Chocolate Donut Or Egg What Mr 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 The answer is The answer is Chocolate Mr Chocolate Okay The answer is The answer is Donut Frustrated Kenapa frustrated? Karena di sini ada kata Puzzled Puzzled ini semacam teka-teki Jadi kalau kita pahami Makanannya adalah Tingkah laku yang Titik-titik dari anak laki-laki Tersebut Membingungkan atau membuat Saudarinya Merasa ada teka-teki Berarti di sini incorrigible Yang paling dekat maknanya adalah Frustrated berarti tingkah lakunya Yang frustasi begitu Seperti anak laki-laki itu membuat Sister atau kakak atau adik perempuannya Puzzle Jadi begitu cara aja ya Ketika nanti kalian membaca teks Tanpa melihat kamus pun Kita bisa memahami makna Dari kosa kata bahasa Inggris Tanpa harus melihat kamus Jadi Di dalam kalimat tersebut Kalau ada kosa kata tertentu Yang muncul Yang kita gak tahu Coba kita Kemunculannya di dalam kalimat Seperti ini Incorrigible behavior Puzzle his system Sama seperti kalian nonton film Kalaupun gak ada subtitle Kan paling tidak kita bisa Setelah 15 menit pertama Atau setengah jam pertama Biasanya kita bisa mengikuti Alur cerita Tanpa kita harus Menerjemahkan percakapannya Ya kan Nah kecuali kalau kita Hanya terpaku pada Pernampilan para pemain filmnya Oke nah ini contohnya Tanpa mengetahui Melihat kamus Kita bisa memahami Arti dari ini Kosa kata ini Nah sekarang kita lanjut Question 4 Genealogy is fun Just as a piece of furniture For a picture takes much more interest If you know its story So does an individual Become more real Once the ancestral elements That shape him Are known And in that family history Is the tapestry Of all those To whom we owe Our existence Which statement best Conveys the theme Of this paragraph Nyi The theme Theme ini sama dengan Main idea Ayo Kira-kira Apa jawabannya A Finding out About our ancestors Is more interesting Than researching The history Of objects B Genealogy is a study Of people And their belongings In the past C Genealogy is a study Of a family history D Genealogical research Can bring meaning And life To a family's history D Most genealogies Are a waste Of effort Which one? Yang mana Kira-kira Which statement Best convert Berarti kan A B Apple Banana Chocolate Donut A Apple Banana Chocolate Apple This one Ini textnya baru baca kan ya Berarti kan Bagus seperti ini We are learning Coba Anyone who wants to try Ada yang mau coba menjawab Which statement Berarti ini kan kita disuruh memilih ya Which statement Berarti yang di bawah ini Yang berkaitan dengan Tema Theme Dari paragraf ini Banana Okay Alright Banana B Okay Alright Now let's see Kita lihat The first word In this paragraph Is Genealogy Jadi cara menjawabnya begini Paksa kata pertama yang muncul adalah Genealogy Nah kita sort ke dulu yang genealogy Berarti BCD Kalau kita lanjutkan kalimat berikutnya Genealogy is fun Just as a piece of furniture Picture takes so much interest You know History Sejarah Elements Berarti Kalau Genealogy is a study of family History Kemudian B Genealogy is a study of people And their belongings In the past Pertanyaannya Kalau yang B Adakah Kuasa kata belonging Ini Muncul di dalam Text Belonging Tidak ada Tidak Tidak ada Berarti Berarti jawabannya B Salah Nah Kalau C Coklat Genealogy is a study of family history Ada history Ada 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 kosa kata Family history Ada 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 Ini dia Ada Family History Berarti Jawaban yang Paling Benar adalah Coklat Atau Genealogy is a study of family history Begitu cara menjawabnya Jadi Dia Tema Atau main idea Atau topik Topik tersebut Itu tidak selalu Tertulis Tapi dia ada Di dalam Text Itu tema Beda Kalau ditanya Topik sentence Kalau Topik sentence Kalau misalnya Kalian nanti Ditanya What is the topic sentence Of this paragraph Maka jawabannya adalah Ini Genealogy is fun Tapi kalau ditanya Tentang Theme Tema Or main idea Of the paragraph Then the answer Is Reflected Dia Tertulis Dia bukan 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 tercantum Tapi dia ada Di dalam text Yang ini jawabannya adalah C Okay Good Nah berarti ini agak Missing Kenapa bukan B Nah Kenapa bukan B Nah Di sini Ada kata Their belongings Belongings ini Artinya Kepemilikan Nah Masalahnya Kalau kita Banding Kenapa Kenapa bukan yang Donat Oh Kenapa bukan donat Okay Kenapa bukan donat Genealogical research Nah kita lihat research Adakah kata research Ini muncul di sini Gak ada Gak ada Research can bring meaning and life Nah ada meaning and life Apakah ada meaning Life Gak ada Meaning Life Gak ada Berarti Meskipun di sini ada ini Yang family history Cuma di sini tidak disebutkan Tentang research Hanya kata Genealogy saja Berarti Yang lebih Yang lebih dekat Dibandingkan antara B, C, dan D Berarti adalah yang C Karena ini Temanya berarti secara Secara Keseluruhan Ya Genealogy is a study Of family history Family history ini benar Bulat-bulat ada di sini Family history Kemudian Ya Genealogy juga Nah Kita lanjut ya Question 5 Use the option Which will best replace The underlying words In the sentence To make it correct Remember Kalau nanti ditanya Replace Berarti ini Maknanya adalah Synonym The underlying words Kata yang di Garis bawah She done it quick So it came out Looking rough Apa jawabannya A Done it too quickly B Did it too quick B Did it too quickly B None of this To make it correct Jadi kita buat ini ya Kita buat dia benar Kalau di sini kan She done it too quick Ini kan secara grammar Ini kan salah ini Tapi kita cari yang benarnya Di bawah ini Secara grammar Nah ayo Ini kemampuan grammar juga Di reading di test A B C D Or E Apple Banana Chocolate Donut Or egg Donut 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 Kita terima ya Donut Adakah pilihan lain Yang memilih jawaban lain Nggak ada Oke All right So No one chose The other answer Now let me tell you Donut Is not The right answer No The right answer is Chocolate Kenapa chocolate Pertama Kita harus memahami Ini kalimatnya Dalam bentuk Simple Simple Apa Present Past Future Past Past Good Ini kalimatnya Dalam bentuk Simple Past Karena ada kata Came Come Came Come Kemudian She done Ini darang Orang Ini salah ini Seharusnya Menjadi Did Did Berarti kita sortir dulu Did Did Berarti kalau A No way B Okay C Yeah D Right E No Berarti Between B C And D Berarti Done menjadi Did Nah sekarang kita lihat She Did It Did It It Nah Karena ini It dalam bentuk Noun Atau Object Maka Setelah Object Kalau di dalam kalimat Mesti ingat polanya Subject Verb Object Compliment Ya Nah disini coba Saya ketikan Ini Di Di Subject Predicate Compliment Disini ya Berarti ada Subject Plus Verb Plus Object Plus Compliment Oh sorry Compliment Okay Seperti itu Subject Verb Object Can compliment Now I Go back Again To The text Nah yang ini Berarti Kalau Kalau yang ditanya Itu Disini She did It Too quick Kalau kita pilih Yang B She did It too quick Sementara kata Quick ini adalah Adjective Kalau kata Adjective Harus diawali Dengan To be Berarti B Is not The right Answer Sekarang kita Lihat yang Chocolate She did It too Quickly To Disini maknanya Adalah Super Super Latif Misalnya Seperti Me too Aku juga She's too Kemudian They are too Did it Too Quickly Ini Make sense Kalau yang D Did it Too Quickly Remember Kalau ada Kata To Seperti Ini Ini Harus Dikuti Oleh Kata Kerja Atau Dikuti Oleh Infinitive Atau Kata Tempat Misalnya I go To Jakarta My Mother Goes To Medan Jakarta Medan Berarti Kan Nama Tempat Kalau Kata Kerja We Would Like To Study Together The Singers Are About To Perform Their Songs Ini Berarti Kalau yang Donut Jawabannya Menjadi Tidak Tepat Di sini Yang Kenanya Seharusnya Bukan Too Quickly Yang Lebih Tepat Ini Chocolate Did It Too Quickly She Did It Too Quickly So It Came Out Looking Rough Jawabannya Adalah Chocolate Begitu Cara Menjawab Soal Seperti Ini Berarti Berkaitan Dengan Grammar Kenapa Kita Perlu Memahami Mengintegrasikan Pelajaran Grammar Kedalam Pelajaran Reading Supaya Connect Dia Yang Dipahami Tentang Tata Bahasa Dengan Yang Dipahami Di Dalam Teks Oke Sekarang Kita Lanjut Soal Terakhir Read The Following Paragraph To Answer The Next Two Question Question Six And Seven Tail Gating Another Vehicle Is Unsafe And Illegal Many Rear End Collision Are Caused By Drivers Following Too Close To Vehicle In Front Of The Rules State That A Driver Must Keep Sufficient Distance From The Vehicle In Front In Order To Stop Safely And Avoid A Collision Drivers Drivers Should Allow Minimum Two Seconds Gap Between Their Vehicle And The One At 60 KM An Hour This Equates To 33 Meters At 100 It Equates To 55 Meters More Distance Is Needed To Stop In Rain Or Poor Visibility Question Six Tailgating Another Vehicle Is Unsafe Because Ini berarti Kita sudah Masuk Ke jenis Soal Mencari Detail Apakah Detailnya Tertulis Atau Tidak Tertulis Kita Lihat Dulu Ini Tailgating Another Vehicle Is Unsafe And Illegal Ini Kalimatnya Mana Jawabannya A All Rear And Collision Are Caused By Drivers Following Too Close To Vehicle In Front B It May Not Allow Sufficient Time And Space To Stop And Avoid Preclusion C It Is Against The Road Rules D It Is A Reckless Practice D None Of These Which One Is Correct Is One Is The Answer Tailgating Another Vehicle Is Unsafe Because Apple Benanan Coklat Donut Sake Jawabannya Nggak usah Jauh-jauh Kalau Because Apple Apple Are you sure? Are you sure? Are you sure? Pokoknya Lurus Saya Mengekor Dia Jadi Membawa Mobilnya Nggak Seperti Bukan Seperti Kita Bawa Seolah Kita Bawa Mobil Itu Ngikutin Mobil Depan Dia Kencang Kita Kencang Dia Berhenti Kita Berhenti Dia Belok Kita Belok Itu Namanya Tailgating Tail Ini Dari Kata Tail Ini Ekor Tailgating Another Vehicle Unsafe In Many Rear End Collision Caused By Drivers Following Yes The answer Is Apple Karena Jelas Dia Tertulis Dan Memang Tercantum Di Dalam Text Ini Jawabannya Rear End Collision Ini Maksudnya Terlalu Mepet Karena Terlalu Dekat Dengan Mobil Depan Kalau Kita Mobilnya Terlalu Dekat Dengan Mobil Yang Di Depan Berarti Kalau Mobil Depan Suddenly Stop Then We Need To Do Suddenly Stop As Well Dan Itu Sepersetian Detik Dari Kita Menginjak Rem Baru Mobil Berhenti Biasanya Itu Bisa Menyebabkan Kecelakaan Mobil Rem Rem Motor Biasanya Tidak Bisa Terlalu Dibuat Pakem Kalau Motor Terlalu Dibuat Pakem Ketika Rem Mendadak Pengemudi Bisa Jatuh Terempas Kedepan Kalau Mobil Terlalu Rem Mendadak Dia Akan Bisa Terlempar Kedalam Kaca Mobil Kedepan Karena Itu Pernah Terjadi Oke So I think That's For Today Kita Sudah Membahs Beberapa Contoh Reading Comprehension Berarti Ada Dua Materi Yang Kita Dapat Hari Ini Kita Membahas Tentang Apa Claim Tadi Ada Beberapa Contoh Claim Di Dalam Tulisan Yang Saya Tulis Itu Ada Claim Ada Fakta Dan Kita Sudah Membahas Tentang Practice Test Dari Reading Comprehension Kalau Kita Face to Face Ini Biasanya Saya Fotokopikan Ke Mahasiswa Cuman Kalau Dalam Kondisi Pandemi Seperti Ini Tambah Biaya Fotokopi Tentu Tambah Banyak Jadi Lebih Praktis Caranya Seperti Ini I Show You The Question And We Discuss It Together Itu Sebabnya Tadi Kita Sebut Dengan Online Discussion Oke Saya Stop Share Disini Now I Go Back To The Google Meet Alright And Hold on Oke So Any Questions So far Tentang Materi Tersebut Jadi Kita Kita Belajar Tentang Memahami Klaim Kemudian Membedakannya Dengan Fakta Serta Dari Beberapa Sample Soal Tadi Kita Bisa Belajar Bahwa Pemahaman Vocabulary Kemudian Grammar Dan Yang ketiga Pemahaman Tentang Susunan Kalimat Sangat Membantu Di dalam Reading Skills Itu yang Di level Intermediate Reading Skills Nanti Semakin Lanjut Textnya Akan Sedikit Panjang Ada Dua paragraf Ada Beberapa Soal Jadi Minggu Depan Kita Akan Membahas Tentang Sebentar Ini Saya Mau Melihatkan Silabus Kita Kemarin Silabus Minggu Depan Meeting Tentang Apa Topiknya Kita Masuk Kalau tidak Salah Membahas Tentang Ini ya Sebentar Ini Sedang Dibuka Silabus Silabus You Okay Alright Now Let me Show you Again Silabus 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 Okay Silabus Seperti yang saya jelaskan kemarin Can you see the silabus Bisa dilihat silabusnya Bisa Mister Apa Bisa 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 Oke Good Nah Ini silabus Intermediate reading skills Kita lihat Berarti kita di meeting keempat Tentang claim Class reading text one And online discussion Berarti kita sudah online discussion Nah Meeting kelima 6 7 Kita akan Menggunakan Group 1 Group 2 Group 3 Nah Berarti Ada apa ini Nah Di sini Di grup 1 2 3 Nanti kalian Bikin grup sendiri Di grup WA Di list Mana yang kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 Berarti di minggu depan Yang akan Presentasi Atau berbicara Adalah grup 1 Meeting ke 6 Adalah grup 2 Meeting Meeting ke 7 Adalah grup 3 Dan ini Akan membahas tentang Independent reading text one Jadi bukan Bukan tentang Text yang tadi Tapi tentang Text yang baru Kita lihat Independent text one Ini Nah ini Oh masih Masih text yang tadi Lights in the bridge In the darkest night Words and character growth In the true education Berarti Masih tentang itu Grup 1 2 3 Silahkan Bentuk Kelompoknya Nanti Let me know I will invite you Still in google meet Grup 1 Presentasi Ke meeting 5 Grup 2 Di meeting 6 Grup 3 Di meeting 7 Nah meeting 8 Kita melakukan Ujian tengah Semester Ini Online Pakai google forms Oke Ada pertanyaan Tentang meeting 5 6 7 Ini Ada pertanyaan Kalau gak ada pertanyaan I think it's enough Mister Oke It's enough For you Nah tapi sebenarnya Kalau di dalam bahasa Inggris When your lecturer Ask you Would that be alright Nah berarti Jawabannya bukan I think it's enough Tapi Understood Misalnya We'll see you again next week Misalnya Seperti itu ya Kalau di bahasa Indonesia Mungkin maksudnya Cukup ya Cukup Meskipun Sebenarnya Maknanya itu Enough Disitu Lebih cocok Kepada Understood And We would continue Next week Seperti itu Ya Oke So Before I move further I'd like to Take a picture of you Oke Ini I'd like to Take a picture of you Yang muncul Di depan layar ini Yang Setting saya Ini 9 orang Yang muncul adalah Intan Puspita Raudah Sofia Dwi Maiza Rofiza Woni Rafika Gustafi Ina Rahul Irwinda Rindu Rahayu Fitri Sayu Yeningsi Indah Yenida Putri Oke Alright So Silahkan dibaca lagi Artikelnya Nah Tugas minggu depan adalah Grup 1 Grup 3 Kalau grup 1 Membahas tentang Bagian Beberapa paragraph Introduction Dan Grup 2 Membahas bagian Discussion Dari artikel tersebut Dan grup Grup 3 Membahas Pertengahan Dari grup Dari discussion Sampai ke conclusion Berarti Menyebutkan Mana yang Claim Dan mana yang Fact Seperti tadi Berarti saya mencontohkan Kita diskusi Ini Claim Ini Fact Berarti minggu depan Grup 1 Nanti saya display Artikelnya Nanti yang Masuk ke dalam Grup 1 Menyebutkan Ini apa Claim Fact Misalnya Contoh Misalnya Sofia Dwi Maiza Misalnya Grup 1 Misalnya Berarti nanti Sofia menyebutkan Kalimat Yang Claim adalah Kalimat Ini Ini Misalnya Itu di Kalau di PDF Kalau tidak salah Ada fitur Highlight Kalau tidak salah Jadi Seperti Stabilo Stabilo Warna kuning Atau warna Biru Pergabung settingannya Nanti You show it to us In our last room Nanti diperlihatkan Oleh grup 1 Terserah Pilih aja Siapa yang mau Nanti siapa yang ngomong Siapa yang Akan menjelaskan Nanti Grup 2 Dan grup 3 Akan bertanya Ke grup 1 Sama dengan Meeting berikutnya Ketika grup 2 Presentasi Grup 1 Dan grup 3 Yang akan bertanya Berikutnya Ketika grup 3 Presentasi Grup 1 Grup 2 Akan bertanya Nah jadi Di sini akan Saya lihat Keaktifan Dan juga Keterampilan Di dalam bertanya It will be better If you ask Your friend In English Jadi pelajaran kita Terintegrasi Not only You learn How to read Well Academically But you also Learn how to Practice your English Speaking skills Okay All right So Any question Once more Ada pertanyaan Nothing No All right So If there's no Question Then I will End our Online Classroom Today Because We're about To have Zuhur Prayer Thank you Thank you for Coming And Class Dismiss Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh The Allah Suhu туда to Luh Uh polici You You Do You You Terima kasih.